Intro Berkah Dalam Salam Sejahtera Kristus beserta kita Kembali lagi bersama kami di Warta Paroki Edisi Minggu Pertama Januari 2020 Kali ini Sojarah Jordan Kita akan membawakan 6 berita Warta Paroki Edisi kali ini Benar sekali, berita pertama Pelaksanaan misa awal tahun 2020 Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun Kepalaan Riau Kuskupan Pangkal Pinang berlangsung dengan nikmat Misa itu dipimpin oleh Romo Cristiano Widodo Pastor Paroki Selain misa awal tahun 2020 Misa tersebut juga serentak dengan Misa Santa Maria Bunda Allah Di Hari Perdamaian Dunia Penyelenggaraan misa awal tahun 2020 Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepalaan Riau Kuskupan Pangkal Pinang berlangsung hikmat Misa awal tahun 2020 diselenggarakan pada Hari Rabu 1 Januari 2020 Di kredit stasi hati kudus Yesus Sebati Kelurang Pamak Kejamatan Tebing Misa tersebut dipimpin oleh Pastor Paroki RD Cristiano Widodo Selain merayakan ekris di awal tahun Misa itu juga memperingati Santa Maria Bunda Allah Dan Hari Perdamaian Dunia Umat yang hadir dalam misa itu diperkirakan Mencapai 700 orang Dalam kotbahnya, Pastor Paroki mengajak Agar umat melihat pengalaman tahun 2000 Selalu dengan cara dan sikap Dasar yang dimiliki Santa Maria Dalam perayaan Hari Santa Maria Bunda Allah itu Dia juga mendoakan Di tahun 2020 ini Semakin besar kasih Allah kepada umatnya Terkhusus untuk umat Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun Dan Martin yang hadir pada kesempatan ini Bersama kita Injil hari ini Mengajak kita Untuk melihat Untuk memikirkan Dan juga untuk menilai pengalaman kita Selama tahun lalu itu Dengan cara Dengan sikap dasar Yang dimiliki Santa Maria Hari ini kita merayakan Santa Maria Bunda Allah Pengalaman hidup Maria Meskipun Bunda Allah Ternyata bukan Merupakan suatu rempetan kebahagiaan Seperti yang kita gambarkan Dan kita harapkan mungkin Bagi hidup kita sendiri Sejak situasi Dan kondisi penerimaan Tawaran menjadi ibu penyelamat Ketika Malaikat Gabriel Mendatangi wanita desa ini Perjalanannya Perjalanannya ke Bethlehem untuk melahirkan putranya Bukan perjalanan yang muda Bersama Yusuf Suatu yang Pengungsiannya ke negeri asing Untuk menyelamatkan Buah artinya Putranya Suatu pengalaman yang mungkin tidak Sangat Santa Maria Sampai Sampai Selanjutnya pengalaman dengan putranya Yang sebagai anak hilang di Yerusalem Ketika Yusuf Ketika Yusuf Lebih memilih untuk berdialog Dengan orang-orang di baik alam Dan Yusuf dan Maria Merasa kehilangan Seperti seorang ibu yang juga Melihat anaknya tidak di sekitarnya Suatu pengalaman yang tidak mudah Dan menghadapi reaksi Yusuf juga Sebagai anak terhadapnya Untuk apakah ukur ini Ketika Maria mengungkapkan rasa cemasnya Atas nasib Yusuf Ketika ia hilang Tetapi itu utama Bila kita memikirkan Bila kita merenungkan Bagaimana muda Maria Mengikuti karya Kuartan Yusuf Putranya di depan kumum Menyaksikan reaksi masyarakat Yang menentang putranya Kalau seorang ibu Melihat anaknya Yang dibuka pun ditentang Bagaimana hati seorang ibu Anaknya yang ditolak Ketika dia menawarkan kebaikan Bagi banyak orang Putranya yang dibina Yang dilihat oleh mudanya Ketika ini Bagi ibu semua yang hadir disini Bagaimana perasaan seorang ibu Yang melihat putra yang dikasihinya Dibina Ditolak Diancam Dan kalau kita melihat Merenungkan perjalanan sali Sang ibu itu juga Yang melihat Kematian putra Sudara-sudari Dari pengalaman Santa Maria inilah Kita sungguh dapat belajar Bagaimana kita harus menghadapi Apa saja Yang kita alami Yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita Semoga kita bukan Hanya mengagumi Sosok Santa Maria Tapi semoga Ketangan-ketangan inilah Yang kita minta Yang ini Kita doakan juga Di awal tahun ini Untuk diri kita Untuk komunitas kita Sudara-sudari Mari Kita memasuki tahun Bahaya ini Tahun 2020 Ini menurut iman Penuh harapan Dan juga ada di sana Kasih Kasih yang disertai Kegembira Sekaligus teka Sekaligus keberanian Untuk menerima Apapun Yang baik Atau mungkin juga Tidak baik Selama tahun ini Menurut lada Dari Dan Gemah seruan Iman Allah Beserta kita Semoga Selalu Menertai kita Semoga Tahun yang baru Juga Kita awali Dengan niat yang baru Dengan utaman-utaman Yang ditawarkan Budapannya Dalam kehidupan kita Yang menjadi Teladan Kehidupan kita Dalam keluarga kita Dalam komunitas kita Dalam kehidupan Bermasyarakat kita Mari Kita mohon Rahmatian demikian Di awal Setelah Setelah perian Misa selesai Umat tidak langsung Menikir ke gereja Namun Seolah mengucapkan salam Tahun baru Kepada umat lainnya Selain itu Tak lupa Pasir Paroke Menyampaikan pesan Natal dan Tahun baru Kepada seluruh Umat Katolik Dimana saja Terkhusus Umat Katolik Paroke Santu Yosep Tanjung Balik Karimun Kuskupan Pakal Pinang Saudara-saudariku yang terkasih Terkhusus Umat Paroke Santu Yosep Tanjung Balik Karimun Dan Semua Saudara-saudariku Yang berada Dimanapun juga Hari ini Tanggal 1 Januari Masih dalam Suasana Natal Kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah Sekaligus 1 Januari Dikenal secara Internasional Sebagai Hari Perdamaian Dunia Oleh karena itu Saya atas nama Para Imam Di Paroke ini Mengucapkan Selamat Tahun Baru Semoga Tahun 2020 Adalah Tahun yang Penuh pengharapan Dan bagi kita Di Kuskupan Pangal Pinang Menjadi Tahun Komunio Tahun Kebersamaan Semoga kita Bisa menjadi Sahabat Bagi banyak orang Selamat Tahun Baru Bagi kita semua Tuhan Memberkati Setelah ucapan Natal Dan Tuhan Baru Disampaikan Pasar Paroke Komunio Dikrisen Wilodo Tak lupa Merayakan Tahun Baru Dengan mengunjungi Rumah Umatnya Mulai dari Desa Pasir Panjang Hingga Wilayah Kampung Harapan Dan kembali lagi Ke wilayah Seibati Kameramen Kameramen Yang Marius Pangestu Yordan Parabianto Dan reporter Romesko Purba Melaporkan Demikian berita Pertama Warta Paruki Edisi Minggu Pertama Januari 2020 Saya Mario Palak Saya Januarius Pangestu Yordan Parabianto Mengucapkan terima kasih Bertemu lagi Di berita Kedua Warta Paruki Kristus Memberkati Kita Semua Jangan lupa